Seorang pemuda asal Marga Hayu, Kabupaten Bandung, diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung lantaran menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabunan ekstasi untuk mengelabui petugas tersangka menggunakan bungkus permen dalam bertransaksi narkoba jenis sabu dan bungkus tisu untuk ekstasi. AIA, pemuda asal Sukamena Kecamatan Marga Hayu, Kabupaten Bandung, tertunduk saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung menggiringnya ke halaman Mopores Bandung. Tersangka diamankan petugas lantaran kedapatan menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabunan ekstasi. Kronologis penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai gerak-geriknya. Petugas kemudian mengintai selama sepekan. Saat tersangka bertransaksi di malam hari, beberapa waktu lalu, petugas langsung menangkapnya. Dari tangan tersangka, petugas mendapati 5 paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan bungkus permen dan 100 butir pil ekstasi di dalam bungkus tisu basah. Di rumah tersangka, petugas pun menemukan 7 paket sedang dan 10 paket kecil sabu siap edar, serta 28 butir pil ekstasi dalam bungkus kecil siap edar. Tersangka AIA mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang naapidana di rutan ke Bonwaru, Kota Bandung. Tersangka mengikuti instruksi orang tersebut untuk mengemas sabu dan ekstasi ke dalam bungkus permen dan tisu. Sejak dua bulan terakhir, tersangka sudah tiga kali bertransaksi sabu paket kecil yang dikemas dalam bungkus permen dengan harga 1,3 juta rupiah per paket di sejumlah wilayah hukum di Kabupaten Bandung. Bagaimana instruksi di sana pak? Itu kenapa punya pemikiran itu dimasukin ke pintu permen? Ya, instruksi dari sana pak. Biar gak kelihatan itu gimana? Ya pak. Dapat dari mana barangnya? Barangnya dari mana? Dari sana pak, instruksi dari sana saya nunggu. Dari sana atau di mana? Ya nunggu dari atasnya saya pak. Instruksi. Oh jadi kemana aja mungkin di sembunyi? Apa? Mungkin di lampu asmen. Enggak, kalau ada instruksi dari sana harus dikemas-kemas. Ya bikin kemasnya ke apa aja? Ya kis itu permen. Permen sama apa? Tisu. Tisu. Selain sabu dan ekstasi, petugas juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, timbangan elektrik, dan buku tabungan. Selain menjual dan mengedarkan, tersangka juga merupakan pengguna narkoba jenis ekstasi. Dia penyidik-penyidik dari pusat narkoba Pores Bandung melakukan penangkapan terhadap persangka dengan penisial ATA, di mana padanya ditemukan 128 jenis ekstasi. Kemudian dari itu dikembangkan ke rumahnya. Di rumahnya didapatkan 10 paket kecil sabu, kemudian didapatkan juga 7 paket sedang sabu juga. Dan juga didapatkan 5 paket sabu kecil. Benar mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114, 112, dan 127 tentang penyalahgunaan dan pengedaran narkotika dengan rencaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.